Pada hari ini, BKPSDM Kota Palembang masih menunggu jadwal dari BKN untuk pelaksanaan tahap SKD CPNS yang diperkirakan akan dilaksanakan pada 16 Oktober hingga 14 November 2024 ini. Pelaksanaan seleksi administrasi CPNS sudah dilaksanakan. Terkait hal tersebut, untuk telingkungan pemerintah Kota Palembang, minat pendaftar terbilang cukup tinggi. Kepala BKPSDM Kota Palembang, Yadur Paniani mengatakan, dalam pelaksanaan CPNS, Pemkot Palembang hanya membuka sebanyak 157 formasi khusus untuk tenaga kesehatan. Meski hanya ada satu formasi, jumlah pelamar cukup banyak yakni mencapai 1.164 orang. Sementara, yang lulus seleksi administrasi ada sebanyak 1.082 orang. Saat ini masih menunggu jadwal dari BKN untuk pelaksanaan tahap seleksi kompetisi dasar SKD berbasis Computer Assisted Test, CIT, yang diperkirakan akan dilaksanakan pada 16 Oktober hingga 14 November 2024 ini. Sedangkan yang lulus administrasi 1.082, nah yang 1.082 inilah yang akan merebutkan 127. Alhamdulillah, kan banyak peminatnya. Tapi ini tenaga kesehatan semua seluruhnya. Seluruhnya, iya. Nah, rencana tesnya nanti mungkin sekitar tanggal 16 Oktober sampai 14 November atau pelaksanaan tahapan berikutnya. CPNS itu berikutnya? Iya. Dari yang 1.082 orang ini kan ada tahapan-tahapan. Yanur pun menghimbau para peserta untuk mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan SKD CPNS dimulai.